Halo teman-teman dari Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa Nah guys, hari ini tuh saya tiba-tiba dapet telepon Kalau ada ular besar yang masuk ke bumi keaman warga Ini kita langsung aja yuk, gak usah kayak lama-lama meluncur ke sana Karena kalau lambat, nanti resikonya ayam orang atau entok orang Atau peliharaan orang lainnya, mending orang Eh, ini piaraannya Kalau orang, repot banget yuk langsung kita meluncur guys Tinggal, ya di posisi palaknya Oh, cacat Lihatnya 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 Bengkak Mulutnya kata Di bawah mulutnya bengkak Gak di sini pas banget tiendang ayam lagi jadi buat yang dimakan tuh enak banget ya di tenang-tenang ekornya biar di tenang waw kepalanya sakit nih pak kepalanya sakit tapi ini kayak cairan nih enggak enggak makan pak ini palanya sakit enggak tahu kenapa nih kelembung dia 2.000 tahun oke guys ini dia ular yang tadi kita dapetin tadi kita tanggap nah karena ini udah malam tadi tuh gak sempet guys siang buat nge-review karena ada kerjaan tadi juga sebenernya yang nanggepnya itu gak sempet karena ada kerjaan tapi disempat-sempatin deh nah malam ini kita putusin buat rilis aja si ularnya supaya si ularnya bisa bebas guys karena disini gak ada kandang karantina atau saya gak punya kenalan temen-temen yang bisa karantinasi ularnya jadi lebih baik kita lepasin ke alam secepatnya yuk langsung kita muncul guys oke guys ini kita udah dapet posisi yang pas buat ngelepas ularnya jadi ini ular tuh saya putusin buat lepas karena pertama kondisinya tuh sakit nanti kita lihat kita periksa saya cari kepalanya dulu kepalanya oke dapet nah tuh guys kalian lihat kepalanya tuh gede banget dan ularnya memang gak ada perlawanan tuh dari tadi jadi pas saya tangkap pun gampang banget ini saya gak tau nih segede ini karena apa nih kita lihat dulu mulutnya kayaknya infeksi kenapa ya mulutnya tuh kayak beradu gitu guys tuh kalian lihat nih aduh ini saya putusin buat lepas karena memang saya gak ada kemampuan buat ngerawat ular ini karena kondisinya sakit ya tapi kalo misalnya kondisinya aman ya mau gak mau saya hibahin ke temen-temen tapi kalo misalkan posisinya kayak gini lebih baik kita lepasin supaya dia bisa recovery sendiri di alamnya guys yuk kita keluarin tapi kok gak gerak ya bentar dah coba-coba lihat sini eh ini lemes banget kepalanya ah tadi masih hidup aja pak ya haa tuh bentar bentar ini gak gerak loh yah Allah bentar bentar ini saya mau lepas badannya eh kepalanya ini takut dia memang pura-pura doang nih guys ini saya pegangin dulu tapi ini gak ada perlawanan ah bener ini makanya mati tuh kalian lihat jadi harusnya nih ini dia gerak nih karena posisinya gak pas kayak gini nih ini harusnya dia ngelurusin badan nih eh dia masih gerak eh enggak deh eh gerak gak sih ya Allah yah yah kasian banget eh mati ya eh eh padahal karung ini aman loh terus gak kena taninya gak kena panas kan naronya kan kita taruh bawah situ kan ini kalo dibilang gak ada udara ini ada udara guys ini ada pori-pori walaupun kecil ya tapi yang penting ini tuh gak ngap karung ini gak ngap saya pernah naruh ular juga di karung kayak gini yah nih bentar kita coba lepas kepalanya aduh ya Allah yah udah jauh-jauh ini tuh sini nah guys tadi ini salahnya di rumah tuh kita gak cek dulu karena dari jarak dapet sampai jarak sekarang lepas itu jaraknya gak lama guys dan gak kejemur ini tuh ular gak kejemur gak kepanasan aduh ya Allah kadang gini nih niat nolong malah bisa jadi berujung malah gak nolong apa karena ini ya lukanya ya tadi serius guys pas dapet pun ini ular gak ngelawan sama sekali kan posisinya kan ngelingker di bambu itu cuma ngelawan badannya doang tadi nyangkut doang ya pal ya nyangkut di bambu terus di tepak-tepak itu memang gak gerak cuma masih hidup nah ini tiba-tiba mati kayak gini nih dan padahal saya piara retik juga piara ulernya sanca batik juga kayak gini nih ini termasuk ular yang kebal lah menurut saya lah tahan banting panas kepanasan aman dingin aman jarang pilek tapi ini baru berapa jam doang mati tuh ya Allah aduh guys bingung kayak gini nih nah gak apa-apa lah yang penting niat kita udah ngerelokasiin dia supaya gak ganggu ternak warga ataupun gak ganggu warga guys tapi dengan keadaannya kayak gini ya buat pelajaran aja berarti saya gak boleh pakai karung kayak gini lagi nih guys karena mungkin terlalu rapet gak ada rongga udara tapi harusnya aman ini karung karena karung serapet-rapetnya bukan kayak plastik di dalam plastik kita ungkep enggak dia masih kalau kalian gelembungin nih ini kan gelembung ada udara udara masih bisa tembus ya Allah maaf ya guys asli kayak gini nih saya ngerasa bersalah banget nih ini kalian lihat badannya ini dibilang kurus enggak ini badannya tuh gemuk tapi ini doang nih yang jadi masalah saya gak tau ini gedenya gelembungnya ini karena apa dan kata warganya tadi itu ini uler sudah ada di posisi itu sekitar satu mingguan dan ini baru ganti kulit makanya kulitnya bagus banget tuh kalian lihat tapi kalau kondisinya mati kayak gini aduh ya Allah buat pelajaran dah pokoknya jangan sampai kejadian kayak gini lagi nih makanya saya cuek aja kalau misalkan ada karung tuh yang karung beras yang karung beras malah gak boleh dipakai guys karena resiko si uler nyundul nanti si karung beras itu ngebuka dan akhirnya resiko kabur kalau karung ini ini aman guys ini udah pernah saya coba taruh uler pun aman bahkan beberapa hari nih saya taruh uler disini aman baru kali ini aja nih eh mau gak mau deh kita karungin lagi eh gagal deh gagal ngelepasin kita karungin lagi kita kubur aja deh uh Allah guys maaf ya guys asli ini bener-bener di luar dugaan saya ularnya bakalan mati karena emang niat saya mau saya rilis ya udahlah pokoknya ini pelajaran berharga banget bener-bener gak pulang lagi kalau handling ular dari alam dia harus bener-bener dijaga banget tapi kayaknya sih emang ini pengaruhnya dari mulut dia tadi tuh yang dibawa mungkin dia infeksi atau segala macamnya saya gak paham akhirnya mati mungkin karena itu oke guys ini mau lanjut saya bawa pulang aja deh kita mau kuburin dulu pokoknya hari ini itu aja saya udah bingung mau berkata-kata apa lagi karena ya ini ularnya malah mati mohon maaf banget pokoknya mohon maaf banget tapi saya ingetin buat temen-temen yang mau ikutin giveaway itu syaratnya ada di bawah banyak banget yang ikut tapi salah syaratnya guys ikutin aja syaratnya di bawah nanti saya tulis di bawah kalian ikutin dan jangan lupa hashtagnya kalian tulis juga biar saya bisa ngecek giveaway-nya udah bener atau enggak oke pokoknya jangan lupa di like dan di share kalau misalkan kalian suka konten ini dan jangan lupa nonton kalian subscribe supaya kita lupa saling membuat konten-konten yang seru dan informatif sebenarnya buat temen-temen semua di rumah maaf ya guys ini ularnya terpaksa kita bawa pulang buat tidak kubur sampai jumpa kalian yang berikut ya bye-bye selamat menikmati